Hai semua, kali ini aku mau bikin bongko pisang Ini adalah salah satu makanan tradisional, makanan jadul yang rasanya enak banget Biasanya itu ada kalau misalnya di bulan ramadhan ya, buat takjil gitu Tapi walaupun gak lagi bulan puasa, makanan ini wajib banget kalian bikin karena rasanya enak Pisangnya manis, kulitnya lembut, disiram sama santan dan juga gula merah ini beneran sedap banget ya Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai Untuk bahannya aku pakai pisang raja bulu, ini yang udah matang Nah ini pisangnya akan aku kupas, lalu aku potong menjadi 3 bagian Atau sesuai selera ya, disini aku pakai sekitar 5 buah pisang Kalau udah dipotong-potong kita sisihkan dulu Sekarang siapkan pan, lalu masukkan 200 gram tepung beras 50 gram tepung tapioca atau tepung kanji 1,4 sendok teh garam Dan 80 gram gula pasir Nah ini bahan keringnya aku aduk dulu agar tercampur rata Lalu aku tambahkan santan 800 ml, ini dimasukkan sebagian dulu ya, jangan langsung semua Lalu aku aduk hingga adonannya ini tercampur rata dan juga halus ya Nah kalau misalnya adonannya udah halus seperti ini, baru kita masukkan sisa santannya Kita masukkan semua Setelah tercampur rata seperti ini, sekarang aku akan masukkan pasta pandan Lebih enak lagi kalau misalnya kalian pakai pandan asli yang kalian blender ya, biar aromanya lebih wangi Lalu aduk hingga tercampur rata, kalau misalnya warnanya kurang, kalian bisa tambahkan lagi sesuai selera ya Setelah itu pindahkan ke atas kompor, kita nyalakan menggunakan api sedang aja Sambil terus diaduk-aduk sampai adonannya ini mengental ya Jangan berhenti mengaduk karena adonannya ini cepat banget mengental Dan kalau misalnya nanti lupa diaduk, itu akan menggumpal Jadi terus aja kalian aduk-aduk dan dipantau terus ya Nah seperti ini udah mulai mengental, kita aduk terus aja sampai adonannya ini halus dan juga licin Nah seperti ini udah cukup, adonannya udah halus, udah licin kayak gini Aku akan matikan aja apinya Sekarang aku mau bungkus bawang kok pisangnya Siapkan daun pisang yang udah dipanasin di atas kompor biar daunnya itu gak kaku ya Nah ini aku pakai dua lembar yang lebar dan yang kecil seperti ini Masukkan sekitar 1 sendok makan adonan kulit Masukkan juga pisang dan di atasnya ditumpuk lagi dengan adonan Lalu tinggal kita bungkus dilipat seperti ini Lalu lipat kanan dan kiri Lalu kita beri semat Boleh menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate yang dipotong-potong Lalu kita gunting bagian atas yang tidak rapih ya Aku kasih lihat sekali lagi pakai dua bungkus daun pisang Masukkan 1 sendok makan adonan Tambahkan pisang dan ditumpuk lagi dengan adonan Ratakan biar pisangnya tertutupi Lalu kita bungkus, dilipat Lalu dilipat kanan dan juga kirinya seperti ini Kalau gak ada semat boleh juga pakai hekter ya Cuman kalian harus hati-hati Lakukan semua sampai selesai Nah hasilnya sebanyak ini setelah semua selesai Aku simpan di atas kukusan Nah ini akan aku kukus Dan kukusannya udah aku panasin dulu sebelumnya Nah disini aku akan kukus kurang lebih sekitar 25 menit Atau sampai matang ya Nah setelah 25 menit dikukus Ini udah matang Aku akan angkat biarkan dingin Nah sambil kita nunggu Bawang kopisangnya ini dingin Kita bikin pelengkap lainnya dulu ya Sekarang aku mau bikin dulu saus gula merahnya Disini aku pakai 100 gram gula merah Aku pakai gula aren Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Sejumput garam Tambahkan 100 ml air Lalu masukkan juga daun pandan Biar wangi ya Nyalakan apinya Kita masak menggunakan api kecil aja Sambil terus diaduk-aduk Sampai gula merahnya ini mencair ya Nah kalau misalnya gulanya udah larut seperti ini Udah cukup Matikan apinya Jangan lupa gula merahnya kita saring ya Biar bersih Kita sisihkan dulu gulanya Selanjutnya aku mau bikin untuk santannya Disini aku pakai 200 ml santan Tambahkan 1,4 sendok teh garam Masukkan juga 1 lembar daun pandan Biar nanti wangi hasilnya Lalu nyalakan apinya Menggunakan api kecil aja Sambil diaduk-aduk Sampai meletup-letup Atau mendidih ya Lalu aku siapkan 1 sendok teh penuh tepung beras Yang aku campurkan dengan air Lalu diaduk-aduk Sampai tepung berasnya larut Nah kalau santannya ini Udah mendidih Udah meletup-letup Sekarang aku akan masukkan Larutan tepung berasnya ini Ini fungsinya Untuk mengentalkan ya Jadi nanti santannya kental Nah ini kita aduk-aduk Sebentar aja Kalau dirasa udah sedikit mengental Udah cukup Nah hasilnya seperti ini Aku matikan apinya Jangan lupa juga Santannya kita saring ya Nah kalau semua komponennya Udah lengkap Bongko pisangnya Udah bisa kita sajikan Nah ini kita buka Bongko pisangnya Hasilnya seperti ini Cantik banget Aku mau pindahkan ini Ke wadah lain ya Aku mau coba Potong dulu Bongko pisangnya Dan ini benar-benar Lembut banget Warnanya cantik Tinggal kita siram Dengan santannya Lalu siram juga Dengan kuah gula merah Nah ini dia Bongko pisangnya Udah selesai aku bikin Wangi banget Ditambah dengan santan Dan juga gula merah Rasanya ini makin enak Kuenya lembut Pisangnya manis Kalau kalian campurin Ini aduh sedap banget ya Semoga kalian suka Sama video ini Semoga videonya juga Bermanfaat Dan menginspirasi kalian Yang bingung hari ini Mau bikin cemilan apa Jangan lupa like Kalau kalian suka Sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian Yang belum subscribe Terima kasih Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa